Khairul Imam Untuk Q2, P1 Dengan alfabet A ke Q2, P2 Bisa digabung ke loop Q2 Jadi loop Yang mana satu nih Oh itu tadi ya Intersection ya Yang mana tadi Khairul Imam Saya bolak balik Jadinya Q2 dengan apa tadi Q2, P1 ya Q2, P1 Dengan alfabet A Ke Q2, P2 Bisa digabung Ke loop Q2, P1 Dengan transisi B Oh saya bingung nih Coba jelaskan Khairul Q2, P1 Transisi A Kan ke Q2, P2 Ya kan ini tadi udah kita simulasikan kan Kemudian Q2, P1 Bisa digabung ke loop Bisa digabung ke loop Q2 Enggak lah Kan ini hasil kita simulasi tadi ya Jadi Q2, P1 Kan kita simulasi nih Q2 Q2 dengan transisi A itu sampai ke Q2 P1 dengan transisi A itu akan sampai di P2 Maka hasilnya dari Q2, P1 itu akan bergerak ke step Q2, P2 Transisinya A Jadi kan gak bisa digabung Karena memang seperti itu Hasil proses simulasinya Ya Sedangkan untuk loop Transisi B Q2, P1 Itu dari mana Ya Q2 Nah kita lihat Q2 disini Transisi B itu kan ke Q2 lagi Nah kemudian P1 Transisi B kemana? P1 juga Sehingga Q2 dan P1 ini Jika transisinya B Ya dia adalah loop Ya loop ke diri dia sendiri Seperti itu Gak bisa digabung lah Semuanya akan bergantung kepada Proses simulasi yang ada pada Kedua graf ini Ya Jadi Ya harus sesuai Gak bisa kita suka-suka Mungkin kita gabung Gak bisa juga Hai Ruk Limam Gimana? Sudah bisa dipahami? Mana orangnya? Gak ada suara kok Sepertinya tadi terkeluar bu Oh Oke Hadi Di slide 19 Waktu diubah menjadi komplement Masih belum paham Oke Slide 19 Yang mana Satu Komplement Contoh ini Oke Komplement 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 Tadi udah saya jelaskan sekilas Bahwa komplement ini Bermula dari DFA Jadi Kalaupun misalnya Yang diketahui itu adalah NFA-nya Ya kita ubah dulu Menjadi DFA Nah Sesudah diubah menjadi DFA Barulah Kita lakukan proses Mengubah state penerima Menjadi bukan state penerima Dan Sebaliknya Oke Contohnya disini A pangkat N B A pangkat N B Ini bahasa Yang ingin kita Bukitkan disini Komplementnya Untuk bahasa A pangkat N B Besar sama dengan 0 Ya Nah ini bahasanya Ingin kita cari Komplementnya itu Seperti apa Ya Nah Kita buat Terlebih dahulu NFA-nya A Eh silap A A Kemudian B Q0 Q1 Ini kan NFA Ini kan sama seperti tadi ya Nah ini adalah NFA Nah pada komplement Kita tidak menggunakan NFA Jadi kita harus melakukan Proses konversi dulu Menjadi DFA Nah Saya pakai cara singkat aja Konversinya Tapi kalau misalnya Soal diminta Menggunakan proses Konversi Seperti yang saya ajarkan minggu lalu Ya lakukan Seperti itu Nah tapi disini saya langsung Cara singkatnya aja Dari Q0 Itu sudah ada Transisi A dan B Oke Dari Q1 Belum ada Maka kita tambahkan Satu state bantuan Sebagai trap state-nya Ya Transisinya adalah A Dan B Kemudian dari Q2 Belum ada Kita tambahkan juga State Apa namanya Transisi A Dan B Nah sekarang Inilah dia Hasil DFA Untuk bahasa A pangkat N B Nah DFA-nya Sudah ada sekarang ya Nah sekarang Bagaimana komplementnya Ya jadi komplement Daripada L1 ini Seperti apa Caranya Ubah Ini kan Ubah State penerima Menjadi Bukan State penerima Dan sebaliknya Jadi ini saya tulis ulang Q0 Q1 Q2 Ini tetap A B A B A B Nah Tadi kan Q0 itu adalah Bukan State penerima Kita balik Nah makanya Di sini Q0 Q0 menjadi State penerima Kemudian tadi Q1 adalah State penerima Maka Di sini Kita buat Q1 Bukan sebagai State penerima Kemudian tadi Q2 Bukan State penerima Berarti kita balik Sekarang Q2 Menjadi State penerima Ya Nah Inilah dia Grafik Dari Apa namanya Komplement L1 Komplement Nah Kenapa munculnya Seperti ini Ya mungkin Bingunya Kenapa jadi Seperti ini Ya ini kan Sebetulnya Bentuk Penulisannya saja L1 Komplement Suatu Bahasa Masih ingat Suatu Bahasa Ya Jika kita Komplement Kan Itu sama Dengan Universal Set Dikurang Dengan Bahasa Tersebut Masih ingat Ini Suatu Bahasa Jika kita Komplement Kan Maka Universal Set Kita kurang Dengan Bahasa Tersebut Nah ini Sebetulnya Hanya Penulisannya Saja L1 Nah Apa Universal Set Sigma Bintang Sigma Bintang Sigma Sigma Bintang Bintang B Dikurang Dengan L1 Ya Sama Dengan Sigma Bintang Sigma Bintang 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 Jadi boleh Saja Langsung Kita tuliskan Seperti ini A B B, angkat bintang, dikurang dengan L1-nya tadi adalah A, angkat N, B, di mana N lebih sama dengan A. Ya itulah dia, bahasa komplement dari L1. Sudah bisa dipahami siapa tadi? Bisa, Bu. Tadi, ya? Ya, bisa, Bu. Ya? Okey. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu.